Juni lalu, empat begal sadis yang menewaskan seorang mahasiswa di Medan Sumatera Utara ditangkap polisi. Keempat pelaku terpaksa ditembak lantaran melawan dan berusaha kabur. Setelah penyelidikan mendalam, Jatan Ras Pores Tabas Pedan menangkap bos kawanan begal sadis yang menewaskan satu mahasiswa umusu Medan. Pelaku bernama Nur Muhammad alias Ameq terpaksa ditembak lantaran melawan dan berusaha kabur saat akan ditangkap. Dari hasil pengembangan, polisi menangkap tiga pelaku lain, Rafli Zafana alias Kedoy, Muhammad Rizky alias Aceh, dan Andriasa alias Andre. Ketiganya juga mendapat timah panas polisi lantaran berusaha kabur saat diminta menunjukkan barang bukti. Polisi menita satu senjata tajam yang digunakan pelaku mengenai korban hingga tewas, dan satu sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Bepet. Terus korban menendang, Pak. Terus saya keluar dengan, saya macam-macam. Karena dia melakukan perlawanan, saya ingin lagi, Pak. Kalau yang bawa kereta. Terus yang korban di belakang terjatuh dari kereta, Pak. Terus yang tembohon. Terus kami kejar yang bawa kereta. Karena di depan sudah ada warga, kemudian terbalik. Dari hasil penelidikan-penelidikan kami, ini bisa ditangkap empat orang ini. Dimana peran-perannya adalah yang atas nama aneh ini yang menendang korban. Selanjutnya, yang membacok adalah atas nama Andri. Pentuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku kini mendekam di selatanan Poresta Berspedan. Ketiganya dijerat, pasar pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korbannya meninggal dunia dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Sebelumnya, pada 14 Juni lalu, seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Insanul Ansuri Asibuan, tewas dibegal di jalan Mustafa, Kota Medan. Korban yang mengendara motor bersama rekannya untuk membeli makanan di ada empat pelaku. Para begali ini gagal menapas motor, namun mereka menganeai korban hingga tewas.